Perjalanan itu, jadi saya ingin, you are the second victim. Itulah cita-cita awal, dan sama. Nah, Gosemin, ketika saya ketemu dengan Pak Surya, Pak Allah, kira-kira ya begitu. Sekarang atau tidak? Tanggalnya 2 Oktober, betul Pak Surya? Sekarang. Tiga itu ininya, apa? Puman ya. Tanggal 2 Oktober, kira-kira jam segini, jam setengah empat sore. Saya lagi di jalan tol, di Bekasi, habis hadir resepsi, di telpon, yang telpon kakak Willi, mana kakak Willi disini? Siap, kakak Willi telpon. Kak, lagi di mana? Di Bekasi. Bisa ke DPP? Bisa ke DPP. Dipikir mau ajak ngobis sore. Ajak ngobis sore. Ketika datang, seluruh keluarga bisa DPP sudah ada, wajahnya nampak berbeda semua. Saya enggak tahu apa yang terjadi. Begitu masuk ruangan, kita ngobrol berdua, dan Rasulullah bilang, kita akan rekreasikan besok, apakah Anda siap? Apakah Anda siap? Besok. Saya bilang, Bang, bila ini niat baik, Bismillah. Tawakal Allah. Nah, berangkat kita. Perjalanan itu. Jadi, saya ingin, you are the second victim. Jadi, tapi Bang Surya mengerjakan ini semua adalah bukan untuk dirinya, bukan untuk partainya, bukan untuk keluarganya, tapi dikerjakan untuk bangsanya yang dia cintai, untuk negerinya yang dia cintai. Dia tidak mengambil, dia tidak mengundang, sekedar bicara tentang yang dekat, pribadi, bukan. Ini adalah satu cita-cita mulia. Karena itu saya rasa, kita semua yang berkumpul di sini, kita semua pegang betul nilai ini. Bahwa ini dimulai dengan niat ikhlas, dimulai dengan tujuan mulia, dimulai dengan cara yang benar, dijalankan dengan cara yang baik, yang insya Allah ini akan dibukakan takdirnya untuk keberhasilan. Saya begini Fredianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, berpercaya. Terima kasih telah menonton!